Intro Tutorial ini akan menunjukkan cara penggunaan menu Candle Search pada platform HOTS. Menu ini dapat dibuka dengan cara mengklik Search Stock, kemudian pilih Candle Search. Anda dapat memilih berbagai macam pola Candle yang tersedia untuk mencari saham-saham yang cocok dengan pola yang dipilih. Antara lain, pertama Hanging Man, kedua Shooting Star, ketiga Bullish Belt Hold, keempat Bearish Belt Hold, kelima Long White Body, keenam Long Black Body, ketujuh Dodgy, Kedelapan, Bullish Harami, kesembilan Bearish Harami, kesepuluh Bullish Engulfing, kesebelas Bearish Engulfing, kedua Belas Bullish Counter Attack Line, ketiga Belas Bearish Counter Attack Line, keempat Belas Piercing Line, kelima Belas Dark Cloud Cover, ke enam Belas Morning Star, ketujuh Belas Evening Star, kedelapan Belas Morning Dodgy Star Bullish, kesembilan Belas Three Inside Up, kedua Puluh Three Inside Down, kedua Puluh Satu, three Outside Down, kedua Puluh Tiga The White Soldiers, dan kedua Puluh Empat The Black House. Nama dari pola Candle akan tampil apabila Anda sorot satu persatu. Anda juga dapat menentukan target indeks. Contohnya, IHSG, Agri, atau Mining, yang menjadi patokan pola candle tertentu. Kemudian, Anda juga dapat menentukan time frame atau rentang waktu yang diinginkan. Per hari, per minggu, per bulan, atau per menit. Anda juga dapat membuat pola yang terdiri dari satu atau lebih candlestick. Langkah untuk membuat pola candlestick adalah Pertama, beri tanda checklist pada salah satu atau lebih kotak candlestick seperti contoh di atas. Kedua, tentukan pola seperti apa yang akan Anda buat. Ketiga, klik Save. Keempat, tentukan nama pola candlestick yang sudah dibuat. Lalu, klik OK. Pola chart yang sudah dibuat akan muncul pada bagian Tab User, di bagian Candle Pattern. Pada menu Candle Search, terdapat pengaturan yang memungkinkan pengguna untuk melakukan proses filtering saham. Exclusion digunakan untuk mengecualikan data transaksi saham hari sebelumnya dalam pencarian sinyal indikator. Hal ini dilakukan dengan cara meng-input jumlah lot transaksi pada hari sebelumnya yang ingin dikecualikan dalam parameter pencarian sinyal indikator. Price Range digunakan untuk menentukan kisaran harga saham yang ingin diamati. Volume Range digunakan untuk menentukan jumlah minimal lot transaksi saham yang sudah done sebagai syarat likuiditas. Hal ini menjadi penting karena saham dengan likuiditas yang kecil akan cenderung mengeluarkan sinyal yang kurang valid karena pergerakannya yang lebih fluktuaktif. Sekian video tutorial dari kami. Terima kasih atas kepercayaan Anda. Semoga video tutorial ini dapat membantu Anda dalam pencarian saham dengan menggunakan fungsi Candle Search. Terima kasih atas kepercayaan Anda.